Hai salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar cara cek bsu BPJS ketenaga kerjaan sebesar 600 ribu rupiah melalui aplikasi pospay para peserta BPJS ketenaga kerjaan yang memenuhi syarat diantaranya para tenaga honorer pekerja swasta dan lainnya tidak ada salahnya untuk mengecek melalui aplikasi pospay di HP Android apabila dicek muncul kode barcode maka dipastikan teman-teman akan mendapatkan pencairan bsu di kantor pos sungguh tutorial ini sangat mudah sekali penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke tutorial cara cek melalui aplikasi pospay penderima bsu BPJS penerima tenaga kerjaan di kantor pos ya sekarang kita mulai mengecek penerima bsu lewat aplikasi pospay silahkan teman-teman masuk di Hai browsernya masing-masing admin menggunakan Android kemudian disini silahkan klik playstore ini nah setelah di klik maka disini ditulis saja ya pospay tinggal di klik saja pospay dan kita klik pencarian maka muncul seperti ini karena admin sudah menginstalnya jadi admin tinggal membuka saja buat teman-teman yang belum menginstal maka disini klik dulu install hingga selesai ya kurang lebih satu hingga dua menit dan admin akan langsung membuka ya maka tampilannya seperti ini pospay buat teman-teman yang ingin mengecek bsu melalui pospay apakah kita terdaftar penerima bsu atau tidak maka disini tidak harus memasukkan username maupun password tinggal langsung saja ya di kanan sebelah bawah ada warna merah tinggal di klik saja ini maka muncul menu 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 seperti ini disini ada logo kemenaker yang ini silahkan di klik saja maka muncul seperti ini ya silahkan kartu tanda penduduk teman-teman untuk dipoto ini tinggal di klik saja ambil foto sekarang maka tampilannya akan seperti ini dan ini adalah kartu tanda penduduk ya silahkan disimpan dan ini admin menyimpannya kebalik jadi nanti teman-teman jangan kebalik ya yang dipoto itu adalah yang ada identitasnya nomor NIK nama alamat dan sebagainya sementara ini dalam tutorial ya admin dibalik ya karena ini kan privasi lalu bagaimana cara memotonya silahkan ya cari atau tempat yang terang yang jelas dan seperti ini ya cara memotonya fokuskan ke kartu tanda penduduk kartu tanda penduduknya dibalik ya jangan seperti ini setelah fokus maka ini tinggal di klik saja tombol ambil sekarang ya mungkin paham ya tinggal di klik dan apabila selesai kita memoto maka tampilan selanjutnya seperti ini ya kita scroll ke bawah ini disini banyak identitas yang harus diisi untuk yang pertama ini NIK ya nomor NI kemudian nama kita nama peserta yang akan menerima tempat lahir tanggal lahir ya ini jenis kelamin alamat RT RW kelurahan atau desa kecamatan kabupaten provinsi, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, warganegara Indonesia ya kemudian silahkan masukkan alamat email nomor HP ya kemudian nama gadis ibu kandung nah setelah selesai semuanya diisi maka yang bawah klik lanjutkan paham ya silahkan diisi ya hingga komplit semuanya jangan sampai ada yang tertinggal dan sekarang semuanya sudah terisi tinggal klik lanjutkan seperti ini ya silahkan pilih jenis bantuan terlebih dahulu oke ini ada yang terlewat ya nah maksudnya ya ini ada yang terlewat di atas tadi ini kita klik ya cap naker 1 maka bila terlewat itu tidak bisa dilanjutkan dan sekarang sudah diisi tinggal kita melanjutkan kita coba klik lagi apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang dan yang terakhir ya apabila muncul kode QR seperti ini maka ini teman-teman dipastikan ya bakal menerima pencairan di kantor pos jadi teman-teman tinggal membawa saja ini screenshot dari barcode dan KTP asli silahkan mengunjungi kantor pos terdekat nanti teman-teman bakal dipotok juga ya oleh petugas posnya sambil menerima pencairan uang tersebut ya itulah cara mengetahui ya apakah kita terdaftar nih atau tidak sebagai penerima BSU di kantor pos khususnya buat teman-teman yang memiliki rekening swasta atau rekening himbara tetapi sudah pasif maka kemungkinan pencairannya di kantor pos silahkan saja di cek ya melalui aplikasi postpay kalau masih bingung hubungi saja ya petugas posnya nanti juga akan membimbing kita untuk mendownload aplikasi postpay terima kasih semoga bermanfaat wassalam selamat menikmati selamat menikmati